Kami akan bangun dan kami sudah memohon kepada Pak Buk Bupati untuk ikut cawe-cawe membangun kerjasama dengan pemerintah daerah. Tapi sampai hari ini juga belum ada jawaban. Nah ini sebuah contoh. Namun kami tetap sabar memang kami ini sudah menekatkan diri, sudah mempersiapkan diri membangun peradaban di tempat yang sangat jauh dari kota. Yang tujuannya adalah menjembatani ketertinggalan yang ada di tempat yang jauh dari pusat kota agar dapat sama dengan kota minimal peradabannya. Pada kesempatan kali ini saya ingin melihat kembali, memperlihatkan kembali sebagaimana tadi juga sudah dihantarkan. Bahwa di dalam periode 2020-2024 ini, Presiden Joko Widodo memiliki lima visi yang kemudian tertuang tentu di dalam peraturan Presiden yang mengatur tentang pembangunan jangka menengah nasional kita. Salah satu visi yang muncul atau yang digunakan dan menjadi pegangan di dalam melaksanakan amanah selama lima tahun ini adalah bagaimana mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Bapak dan hadirin yang berbahagia, saya ingin melaporkan bahwa melalui penugasan kepada Kementerian Pekerjaan Umum pemerintah akan membangun infrastruktur terkait dengan bukan hanya sumber daya air tetapi juga jalan dan jembatan, kemudian juga ada yang terkait dengan permukiman kita sangat terbantu oleh sosial media yang memprovok bahwa banyak anak-anak kita yang untuk ke sekolah saja harus berenang menyeberang sungai oleh karena itu kemudian kita banyak memberikan perhatian juga untuk memastikan mereka dapat akses jalan yang baik sehingga mereka tidak harus dengan berenang untuk menuju sekolah-sekolah mereka. Meresmikan 16 infrastruktur, jalan tol ada tetapi lebih banyak lagi ruas jalan nasional dan satu jembatan panjang. Kita tetap fokus bagaimana kita bisa menjawab tema rencana kerja pemerintah di tahun 2022 ini adalah melakukan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Oleh karena itu maka pada prioritas kelima pemerintah juga tetap berkeinginan untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar utang. Oleh karena itu maka pada tahun 2022 ini juga akan diterus lanjutkan pembangunan-pembangunan sebagaimana tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi jenisnya adalah ini. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Nama saya Irfan Iswandi. Saya sebagai dosen di Yayarazis. Ada beberapa pertanyaan, maaf ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi Bapak menyampaikan terkait tentang infrastruktur bahwa ini adalah menjadi faktor yang penting yang dimana ada diamanatkan dalam program Sustainable Development Goals atau SDGs. Dimana disana salah satunya adalah tentang penyelenggaraan infrastruktur yang terdiri dari sumber daya air, jalan dan juga perumahan. Nah yang kami ingin tanyakan, bagaimana kontrol atau pengawasan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap pelaksanaan program tersebut. Karena kami saat ini berada di satu daerah di Gantar, di daerah Kabupaten Indera Mayu. Kami sangat merasakan bahwa salah satu infrastruktur yang sangat penting itu tentang jalan, hari ini masih sangat sulit kami untuk bisa menikmati infrastruktur tersebut. Kami disini sudah berada kurang lebih 25 tahun, tapi belum melihat ada geliat tentang pelaksanaan program tersebut. Itu pertanyaan kami yang pertama, bagaimana pengawasan dari Kementerian. Yang kedua, terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan tentang pencapaian di tahun 2021 dari Kementerian tentang pembangunan jalan baru. Bapak menyampaikan bahwa di tahun 2021 sudah dicapai pembangunan jalan baru sejumlah 710 km. Kalau ini kami hitung dibagi 12 bulan, maka didapatkan angka 59,2 km per bulan. Bila kita hitung per hari, maka akan didapatkan angka 1,97 km per hari. Menurut kami ini adalah suatu hal yang mesti dikoreksi, karena kita sebagai negara besar, kalau pencapaian secara nasional kami menilai ini masih sangat kurang dan perlu ada evaluasi. Demikian yang dapat kami sampaikan dan mohon tanggapan dari Bapak. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih banyak Ustaz Irfan Suwandi. Tentu yang saya ingin menjawab yang nomor dua dulu. Jadi sejatinya kita memang merencanakan banyak hal. Tentu daun lebih panjang yang kita ingin bangun. Ini terbukti dari banyaknya usulan yang kita terima khususnya dari pemerintah daerah untuk pembangunan maupun preservasi jalan. Kembali lagi kepada masalah klasik. Jadi biasanya kemampuan kita membangun jalan itu dan tentu infrastruktur yang lain adalah karena kemampuan kita menyediakan pendanaannya. Dan sesungguhnya untuk jalan ini, di dalam tata kola pemerintahan sudah dibagi mana yang jalan ditugaskan kepada kabupaten, mana yang ditugaskan kepada provinsi, mana yang ditugaskan kepada pemerintah pusat nasional. Terkait dengan tadi pengawasan, misalkan itu jalan, kalau misalkan Ustaz melihat ada jalan di markahnya itu, markah apakah dia di tengah maupun di pinggir, itu warna kuning itu pasti jalan nasional. Jadi kalau ada kerusakan di jalan dengan markah warna kuning, itu tanggung jawab Kementerian PUPR. secara langsung untuk menindaklanjuti. Nah oleh karena itu kami memiliki balai-balai, jadi kantor-kantor di provinsi-provinsi yang bertanggung jawab untuk itu. Sedangkan untuk tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dan keunangan provinsi dan kabupaten, kami juga memiliki unit kerja khusus untuk fasilitasi. Apakah mencarikan sumber pembiayaan melalui hibah atau grant, apakah dari luar negeri maupun dari sumber-sumber yang mungkin di Kementerian Keuangan, seperti yang sedang kita lakukan, misalkan hibah pembangunan jalan daerah. Jadi ada program hibah jalan daerah. Itu disediakan kepada daerah-daerah yang berkenan. Kenapa berkenan? Ada juga daerah yang nggak mau. Karena misalkan diperselatkan, oke kalau kamu mau kalian akan membangun jalan, tolong pendekatan yang inklusif tadi juga disediakan. Pemerintah daerah menyediakan upaya-upaya untuk mengajak semua pihak. Ada juga yang tidak mau seperti itu, ya sudah. Oleh karena itu, mereka juga kemudian hilang kesempatan. Untuk kasus ini, ada di kawasan-kawasan strategis pelawatan nasional, kita juga sediakan. Kami juga memfasilitasi pemerintah daerah melalui penyediaan dana alokasi khusus, khusus untuk jalan, tentu disamping untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, sekali lagi, ini lebih pada keterbatasan saja, sehingga antriannya menjadi sangat panjang. Untuk pengawasan tadi, karena Ustadz Irfan lebih fokus pada masalah-masalah jalan, memang tadi 25 tahun sulit menikmati jalan. Mungkin perlu dicermati apakah ini jalan yang dimaksud adalah jalan-jalan desa, jalan kabupaten, jalan kota. Tetapi sejatinya dengan perubahan undang-undang jalan yang baru saja ditetapkan, disetujui di DPR dan ditetapkan, sekarang pemerintah sudah bisa mengambil alih urusan-urusan jalan, urusan daerah maksudnya, urusan provinsi, urusan kabupaten, yang tidak bisa diselesaikan. Di mana pemerintah-pemerintah daerah tidak bisa memenuhi standar pelayanan minimum untuk jalan, maka pemerintah pusat akan mengambil alih. Itu yang perkembangan yang kita lakukan untuk urusan ini. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'ad. Saudara-saudara, baru saja kita mendengarkan waparan yang sangat luas dari Sekjen Kementerian PUPR. Pak Dr. Zain Al-Fatah. Kita ucapkan terima kasih. Ternyata apa yang beliau sampaikan. Ini kalau dalam bahasa Arabnya itu syamil. Artinya menyeluruh yang kesemuanya itu sangat diperlukan oleh rakyat bangsa Indonesia ini. Tak terkecuali. Infrastruktur adalah untuk rakyat bangsa Indonesia. Dan inilah infrastruktur Pancasila. Yang ujung pangkalnya adalah Mujudkan satu kesejahteraan Bagi seluruh rakyat Indonesia Yang tidak dipilih-pilih. Ini infrastruktur Pancasila. Mudah-mudahan Apa yang beliau sampaikan Ini bisa menyeluruh dipahami Oleh Seluruh yang memegang Kekuasaan Baik di daerah Satu maupun daerah dua Sehingga tidak wujud lagi tadi Penyampaian Ustadz Yang kita dengar bersama Nah Zaidun yang Tinggal di sebuah kampung Dan bukan kampung Jauh dari kampung Yang membangun Satu peradaban Yang dimulai Dari pendidikan Kemudian disempurnakan Pendidikan itu Supaya bisa bangkit Dengan sendirinya Atau kemandirian Dengan Kelengkapan Pertanian Untuk membangun Sumber daya air Dan pangan Kemudian Dilengkapi dengan Berbagai macam Kebutuhan hidup Sehingga kemandirian Yang dicita-citakan Oleh bangsa Indonesia Yang dalam hal ini Tentunya Pemerintah Indonesia Itu dapat wujud Dan Azaitun Ingin juga Berbuat Menyumbang Cita-cita bangsa itu Cinta-cita Cita-cita Pemerintah itu Walaupun tadi Disampaikan bahwa Sudah 25 tahun Menghuni tempat ini Tapi Belum pernah merasakan Jalan yang bagus Di luar kampus Artinya Kalau di dalam kampus Kita ikut Apa namanya Tujuan Pembangunan Infrastruktur Ala Pancasila Alhamdulillah Di dalam kampus ini Tidak ada Kendaraan Yang patah as Karena Jalan berlubang Tidak ada Lagi Yang Mencuci Mobil Karena Lumpur Tidak ada Lagi Kaki Kepleset Tegala Olahraga Nah Semuanya Bisa Tercakup Karena Apa Kami Memakai Cita-cita Infrastruktur Pancasila Ekonomi Pancasila Yang Didasari Ketuhanan Yang Maha Esa Untuk Mewujudkan Satu Kesejahteraan Rakyat Indonesia Nah Indonesia Dalam Membangun Ini Tentunya Masuk Kepada Pembangunan Berdasar Pancasila Dan Mewujudkan Cita-cita Pancasila Yang tertuang Dalam Undang-undang Dasar Yang tadi Disampaikan Yaitu Tentunya Ujung Daripada Pancasila Itu adalah Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Artinya Adil Kalau Seluruh Rakyat Ini Mampu Menggunakan Jalan Yang Tidak Merusak Kendaraan Yang Digunakan Atau Kaki Yang Dipakai Berjalan Nah Mudah-mudahan Dengan Adanya Apa Itu Kuliah Umum Ini Tadi Kita Paham Bapak Doktor Zainal Fatah Sebagai Sekjen Walaupun Ini Tempat Adalah Bukan Urusan Pusat Tapi Andainya Bisa Menyempatkan Melihat Bagaimana Indahnya Apa yang Dibangun oleh Bangsa Indonesia Yang Berupa Pendidikan Yang Didukung oleh Infrastruktur Yang Baik Yang Didukung oleh Persiapan Ekonomi Yang Baik Yang Dipersiapkan Dengan Penuh Cukup air Baik air Minum Air Bersih Dan Lain-lain Yang Dipersiapkan Dengan Kelengkapan Pemakanan Yang Cukup Karena Hasil Daripada Pertanian Di Kampus Ini Nah Andai kata Itu Dibuat Bisa Di Apa Nama Kunjung Maka Akan Mengatakan Pasti Pak Sekjen Akan Mengatakan Barangkali Kalau Dikatakan Sangat Tidak Layak Kalau Kampus Peradaban Ini Kemudian Didukung oleh Infrastruktur Yang Seperti Yang Kami Rasakan Mudah-mudahan Bisa Dikunjungi Sehingga Faham Dan Tidak Terlalu Banyak Kalau Kilometernya Tidak Sampai 10 Kilometer Padahal Di Dalam Kampus Kami Menyelesaikan Jalan Lebih Daripada 30 Kilometer Dan Semuanya Aspal Yang Sama Dengan Aspal Di Jalan Tamrin Nah Kemudian Kami Juga Ingin Di Lingkaran Kampus Ini Kami Akan Bangun Dan Kami Sudah Memohon Kepada Buk Bupati Untuk Ikut Cahwe-cawe Membangun Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Tapi Sampai Hari Ini Juga Belum Ada Jawaban Nah Ini Sebuah Contoh Namun Kami Tetap Sabar Memang Kami Ini Sudah Menekatkan Diri Sudah Mempersiapkan Diri Membangun Peradaban Peradaban Di Tempat Yang Sangat Jauh Dari Kota Yang Tujuannya Adalah Menjembatani Ketertinggalan Yang Ada Di Tempat Yang Jauh Dari Pusat Kota Agar Dapat Sama Dengan Kota Minimal Peradabannya Karena Peradaban Kota Itu Peradaban Yang Penuh Disiplin Peradaban Yang Didukung Ilmu Pengetahuan Peradaban Yang Didukung Oleh Infrastruktur Yang Baik Peradaban Yang Didukung Dengan Disiplin Nah Itu Peradaban Kota Peradaban Kota Itu Bisa Diterapkan Juga Di Tempat Yang Jauh Dari Kota Ini Dahulu Terkala Kita Mulai Membangun Pak Bupati Bertanya Siapa Nanti Yang Bersekolah Di Tengah Hutan Begitu Saya Pernah Menjawab Pak Bupati Memberi Izin Saja Urusan Yang Sekolah Kami Karena Kami Sudah Menekatkan Diri Untuk Membangun Pendidikan Diberi Izin Saja Nah Bentuk Pendidikannya Apa Pesantren Nah Pesantren Sudah Tidak Usah Pak Izin Nah Kami Mulai Berjalan Begitu Pesantren Yang Kita Buat Ini Membawa Cita-cita Membangun Peradaban Umat Manusia Pak Bupati Terkejut Wah Ini Bukan Pesantren Ini Perlu Izin Mendirikan Bangunan Nah Kita Tempo Karena Ketika Itu Kita Sudah Punya Set Plan Penuh Kami Daftarkan Semua Maka Semua Bangunan Yang Ada Di Kampus Ini Ber IMB Sampai Kepada Masjid Rahmatanil Alamin Yang Fisik Masjidnya Berdiri Di Atas 100 X 100 Dan Tingginya Adalah Lantainya Adalah 7 Lantai Jadi Satu Bangunan 7 Hektar Ini Kemudian Kanan Kirinya Mencapai 250 X 250 Ini Pun Sudah Ber IMB Jadi Kalau boleh Dikatakan Kita Bersyukur Kalaulah Tidak Satu-satunya Satu Di antara Yang Sedikit Masjid Yang Mempunyai IMB Adalah Masjid Rahmatanil Alamin Masjid Az-Zaitun Masjid Yang Punya Apa Organisasi Yang Bernama Lembaga Kesejahteraan Masjid Bukan Lembaga Takmir Masjid Lembaga Kesejahteraan Masjid Kalau Takmir Masjid Itu Ya Cukup Dengan Apa Menata Sonsystem Kemudian Adhan Tidak Boleh Terlalu Kuat Baca Quran Jangan Keras Keras Itu Biasanya Urusan Takmir Masjid Paling Tinggi Mengedarkan Kekengcleng Untuk Memungut Dana Jamaah Nah Lembaga Kesejahteraan Masjid Yang kita Dirikan Ini Adalah Untuk Menciptakan Masjid Ini Mampu Memberikan Kesejahteraan Lama Lama Sjidun Usjisa Alat Takwa Fihiri Jalun Yuhibu Na'ayyata Toh Haru Artinya Penghuni Masjid Ini Sukanya Adalah Yang Bersih Bersih Mengapa Karena Dasar Utamanya Adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Lah Ini LKM Lembaga Kesejahteraan Masjid Maka Masjid Kita Ini Nanti Akan Berjalan Jalan Kemana Mana Mengapa Karena Ekonominya Sudah Masuk Ke Blue Ekonomi Kalau Waktu Green Ekonomi Sudah Bisa Merasakan Bagaimana Minyak Wijen Produksi Daripada LKM Rahmatan Alami Bukan Lagi Impor Dari China Yang Kita Tidak Tahu Membuatnya Kita Minyak Kacang Sudah Diproduksi Oleh LKM Garam Yang Diributkan Banyak Orang Setiap Tahun Kita Memproduksi Dengan Kecukupan Yang Tinggi Kita Memproduksi Beras Bukan Hanya Beras Yang Sederhana Tapi Berasa Dikatakan Orang Paling Mahal Di Dunia Yaitu Basmati Kita Sudah Produksi Kemudian Beras Yang Dinamakan Kosihikari Dari Jepang Jadi Ini Fungsi Daripada Lembaga Kesejahteraan Mesjid Namun Kalau Masih Di Darat Itu Paling Jauh Jakarta Paling Jauh Lagi Banten Kalau Bisa Nyebrang Kelampung Itu Darat Kami Sudah Tidak Terlalu Berfikir Darat Lagi Karena Memang Sudah Ada Kelaut Jadi Ini Nanti Ada Mesjid Yang Melanglang Buana Di Laut Mengapa Infrastruktur Dunia Hari Ini Laut Sehingga Bisa Menghantarkan Segala Macam Yang Dimiliki Oleh Darat Ke Negara Negara Yang Jauh Dari Negeri Kita Kita Sudah Mulai Laut Karena Kami Ini Walaupun Tinggal Di Indramayu Dulu Orang Sampang Kakek Moyang Kita Kalau Beliau Tadi Dari Pak Mekasan Kalau Pemekasan Itu Tempat Raja Raja Kalau Sampang Itu Tempat Orang Berani Berani Kalau Dulu Katanya Kalau Ada Carok Yang Dicari Orang Sampang Dulu Kita Entah Turunan Yang Mana Berani Apa Beraninya Seperti Jokodole Berani Nyebrang Laut Maka Masjidnya Diajak Jalan-Jalan Nanti Kapal Yang Kita Buat Logonya Adalah Masjid Rahmatan Lil Alamin Artinya Yang Tidak Fobia Kepada Yang Lain-Lain Nah Ini Blue Ekonominya Sedang Ditata Mudah-mudahan Nanti Pak Sekjen PU Ikut Menyaksikan Kapal LKM 1 Tidak Terlalu Besar Panjang Lunasnya Hanya 30 Meter Kemudian Lebarnya Hanya 9 Meter Tingginya Hanya 7 Meter Panjang Selesai Sampai Ujung Pangkalnya Nanti Hanya 48 Meter Muatannya Kurang Lebih 300 GT Ton Jadi Ini Dimulai Kita Bergerak Mandiri Juga Supaya Pembangunan Kapal Yang Untuk Masuk Pada Infrastruktur Laut Ini Tidak Terganggu Maka Kami Mempersiapkan Kayu Secukupnya Jadi Kami Tidak Membeli Lagi Ke Surabaya Atau Gresik Tapi Mendatangkan Kayu Dan Masuk Ke Cirebon Atau Masuk Ke Lokasi Kita Jadi Alhamdulillah Persiapan 100 Kapal Minimal Itu Sudah Ada Hari Ini Untuk Mendukung Infrastruktur Laut Bagaimanapun Hebatnya Darat Untuk Indonesia Bila Laut Ditinggalkan Maka Kita Masih Ada Hambatan Bagaimana Menghantar Ke Jalan Yang Sudah Mulus Di Irian Barat Sana Itu Tentunya Tidak Bisa Kalau Tanpa Ada Infrastruktur Laut Yang Kuat Walaupun Kita Sekarang Ini Membangun Kapal Laut Tapi Kapalnya Kapal Kayu Namun Kayunya Kayu Pilihan Yang Kemudian Nanti Bisa Membawa Dari Sini Ke Irian Katakan Kita Bawa Semen Pulang Dari Irian Mengangkut Hasil Laut Yang Kita Punya Dibawa Ke Usat Apa Itu Namanya Industri Perikanan Terpadu Yang Kita Punya Di Pantura Maka Maka Kita Tidak Usah Ustad Tadi Tidak Usah Apa Namanya Khawatirlah Kita Sudah Terbiasa Dengan Menggunakan Jalan Yang Jelek Nah Mudah Mudah Bapak Kita Pak Doktor Zainal Fatah Yang Dari Sampang Ini Ya Nanti Satu Saat Datang Pak Dopo Pak Nah Kita Ini Ya Walaupun Mbak Tengsa Kecak Ngocak Madura Tapi Bapak Moyangnya Itu Dari Sampang Pak Ya Kalau Bapak Ingin Tahu Di Sedayu Sedayu Itu Dulu Pusatnya Orang Sampang Nah Sekarang Sudah Tidak Lagi Sampang Tapi Sedayu Tapi Biasanya Orang Sedayu Itu Masih Membawa Adat Sampang Kalau Ke Kota Pakai Piyama Pakai Sakrong Sarong Bakiyak Pak Kalau Sekarang Sandal Jepit Dulu Bakiyak Kemudian Apa Namanya Songkoknya Itu Kalau Keluar Dari Toko Dimasukkan Lagi Ke Kantong Itu Adat Sedayu Jadi Alhamdulillah Ini Ketemu Sampang Dengan Pamekasan Layombok Dikunjungi Supaya Tahu Jalan Jelek Ini Kalau Bapak Di Jakarta Mungkin Tidak Sabar Kalau Kami Disini Sabar Sabar Sabarnya Seperempat Abad Jalan Itu Belum Pernah Didandani Pak Yang Dandani Jalan Desa Itu Kami Dulu Andainya Tidak Dikasih Apa Namanya Fondasi Sudah Tidak Bisa Dilewati Sekarang Jalan Lingkungan Ini Coba Lo Pak Coba Lo Kami Sudah Ngantar Surat Ke Bupati Untuk Ikut Cawai Cawai Dandani Tapi Sampai Sekarang Belum Ada Jawaban Bapak Untung Ini Bapak Sekjen Datang Jadi Nanti Bapak Sekjen Datang Kemarilah Kita Bancaan Disini Pak Bancaan Bancaan Disini Bakar Apa Namanya Banteng Yang Dilumuri Lumpur Seperti Disampang Jadi InsyaAllah Kita Undang Bapak Bukan InsyaAllah Saya Mengundang Bapak Iya Kalau InsyaAllah Itu Mungkin Iya Mungkin Tidak Tapi Saya Mengundang Bapak Saya Atas Nama Pribadi Dan Seluruh Sivitas Akademika Yang Ada Di Kampus Ini InsyaAllah Bapak Akan Datang Tinggal Nunggu Waktunya Kalau Di Jakarta Sudah Longgar Ya Datang Kami Juga Belum Belum Ke Jakarta Karena Ngikuti Berita Jakarta Katanya Masih Tinggi Jadi Kami Tepo Seliro Tidak Jalan-Jalan Di kampus Saja Terima kasih Pak Atas Kedatangan Bapak Pada hari Yang akan Bapak Tentukan Nanti Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Tentukan Sampai Bapak Tentukan Able